Halo Assalamualaikum Apa kabar semuanya Di video kali ini saya mau share Apa-apa aja yang Diperlukan untuk belajar Menjahit ya teman-teman Baiklah untuk sementara Yang kita siapkan untuk Belajar menggambar di buku Tentu saja Buku tulis seperti ini Terus Penggaris Penggaris pendek Terus ini penggaris panjang Terus Ini penggaris Busana yang besar Ini biasanya Dibunakan nanti kalau kita Mau menggambar di kertas besar Untuk menggambar Di kertas kecil kita gunakan Penggaris yang kecil Seperti ini Ini untuk menggambar di buku Kalau ini nanti untuk menggambar di kertas pola Ya Ini untuk menggambar di buku Untuk menggambar di buku Untuk menggambar di buku kita gunakan Garis skala Seperti ini Ya Kalau kita menggunakan meteran Tentu saja bukunya nanti tidak muat Ya Jadi gunakan skala Terus Terus Jangan lupa juga meteran Ini meteran untuk mengukur Gunting Ya Ini penghapus Terus Ini raderan Untuk memberi tanda Kalau kita mau memotong di kain Ya Untuk sementara Kalau belum ada Juga tidak apa-apa Atau Ya Ini kapur jahit Ya Kapur jahit Kalau beli yang bagus Kalau yang bagus itu Nanti hilang Hilangnya itu mudah Jadi tidak susah Kalau dicuci Kalau Yang biasa itu Nanti hilangnya sulit Kalau yang bagus Biasa dikepas-kepas itu Sudah bisa hilang Terus Kapur Karbon jahit ini ya Karbon jahit ini juga Bisa untuk menandai Ini warnanya macam-macam ya Ada merah Ada biru Ijo Terus Putih juga ada Ini juga ada yang biasa Ada yang bagus Kalau yang bagus Nanti kita cuci Bisa hilang Dengan gampang ya Kalau yang Tidak bagus Nanti dicuci itu sulit Untuk hilangnya Ini biasanya Kita menandai Dengan pakai Rader Ini ya Nah Terus pensil Merah biru Ini untuk Menggambar Di kertas Biru untuk belakang Merah Untuk depan Terus Jangan lupa juga Pensil Dan Ballpoint Tapi Kalau Kita belajar Tidak usah Pakai ballpoint Pakai pensil Saja ya Kalau ada yang Salah nanti Gampang Untuk Menghapus Dan Memperbaiki Tapi Gunakan Pencil Dulu ya Jadi Tidak usah Memaksa Untuk pakai Ballpoint Pakai Pencil Aja Jadi nanti Kalau ada Ada yang Salah Untuk Menghapus Itu tidak Susah Terus Ini Sepidol Sepidol Ini digunakan Untuk Menggambar Di kertas Pola Seperti ini Kertas Pola Bisa pakai Koran Tapi kalau pakai Koran Itu Memeriksanya Sulit Karena Di sana Banyak Tulisan Tulisan Kalau Belajar Gunakan Kertas Yang Polos Seperti ini Biar Tidak Bingung Ya Kalau Gambar Di sini Nanti Pakai Sepidol Tapi Kalau Belum Paham Pakai Pensil Dulu Kalau Sudah Benar Baru Pakai Sepidol Kalau Sudah Yakin Ya Nah Kalau Saya Sendiri Ya Kalau Saya Sendiri Menggambar Tidak Pakai Buku Saya Selalu Pakai HVS Karena Itu Sudah Kebiasaan Nah Ini HVS Saya Selalu Pakai HVS Tidak Menggunakan Buku Tapi Kalau Teman-teman Menggambar Di Buku Itu Boleh Menggambar Di Buku Juga Boleh Di HVS Juga Boleh Tapi Kalau Saya Pakainya Di HVS Nanti Kita Ngambar Bareng Bareng Saya Pakai Di HVS Nanti Teman-teman Tirukan Juga Nah Seperti Ini Ini Namanya Dokumen Paper Setelah Kita Ngambar Di HVS Kita Masukkan Di 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 Tujuan Seperti Ini Karena Di 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 Tidak Lecak Atau Tidak Kusut Jadi Tetap Rapi Itu Sebabnya Saya Selalu Pakai Kertas HVS Terus Saya Masukkan Di 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 Disini Saya Sudah Diam Diam Menggambarnya Satu Persatu Ya Kalau Ada Waktu Senggang Nanti Kita Transformasikan Bareng Bareng Polanya Nah Contoh Contohnya Seperti Ini Sudah Saya Gambar Nanti Polanya Polanya Akan Digambar Disini Nanti Di Posisi Yang Posong Ini Nanti Kita Gambar Polanya Ya Di Waktu Senggang Saya Selalu Menggambar Ya Diam Diam Gitu Ya Seperti Ini Terus Dipasukkan Nanti Kalau Ada Waktu Senggang Kita Bikin Polanya Disini Seperti Itu Ya Teman Teman Kita Belajar Bareng Nanti Belajar Gambar Juga Terus Terus Bikin Polanya Juga Setelah Itu Belajar Penjahit Kita Harus Terlaten Kita Belajar Benar Benar Dari Nol Ikuti Dari Nol Biar Nanti Gampang Untuk Dipahami Jadi Nanti Tahu Gitu Jalurnya Ya Nah Ini Ini Sudah Saya Siapkan Juga Model Modelnya Nanti Pelan Kita Buat Polanya Bareng Disini Ya Baiklah Sampai Disini Dulu Ya Sering Perlataan Sementara Itu Saja Ya Nanti Kalau Ada Yang Kurang Nanti Bisa Disiapkan Menyusul Kalau Misalkan Mau Menjahit Apa Butuhnya Apa Disiapkan Nanti Nyusul Belakangan Boleh Ya Untuk Sementara Ini Aja Dulu Ya Baiklah Jika Ada Yang Tidak Dipahami Nanti Diklik Komentar Ya Itu Agar Nanti Bisa Dijawab Ya Atau Di Screenshot Apa Yang Mau Ditanyakan Juga Boleh Sampai Jumpa Assalamualaikum Dadah Dadah